Inilah rahasia cara budidaya jagung berkualitas tinggi yang benar. Panduan lengkap cara budidaya jagung berkualitas tinggi yang benar. Jagung atau zeamais merupakan salah satu jenis tanaman pangan penghasil karbohidrat. Tanaman jagung memiliki tinggi yang bervariasi mulai dari 2 meter hingga 2,5 meter bahkan ada yang mencapai Ketinggian 12 meter. Tangkai batangnya beruas-ruas dengan ukuran sekitar 20 cm. Ruas Daun jagung tidak memiliki tangkai tetapi memiliki lebar sekitar 9 cm dengan panjang sekitar 120 cm. Jagung biasanya dimanfaatkan untuk bahan pangan. Campuran pakan ternak sebagai bahan dasar tepung, sumber minyak pangan delal. Karena itu banyak orang yang membudidayakan jagung, berikut adalah cara budidaya jagung. Syarat tumbuh Jagung dapat tumbuh pada dataran tinggi atau rendah dengan curah hujan per bulan sekitar 85 mm hingga 200 mm, peh tanah sekitar 5,6 hingga 7,5, dan suhu udara ideal sekitar 23 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Jagung dapat tumbuh pada semua jenis tipe tanah asal persediaan air dan unsur hara terpenuhi untuk Pertumbuhan 1. Pembenihan Bibit diperoleh dari biji jagung yang berasal dari tongkil jagung yang sudah tua. Biji jagung bagian tengah saja yang diambil lalu dijamur hingga kering. Jika tidak belilah bibit yang memiliki kualitas baik dan sudah mengalami perbaikan klen oleh Pemerintah Bibit yang baik adalah bibit yang memiliki tingkat perkecambahan sekitar 85%. Kebutuhan bibit per hektare lahan adalah sekitar 25 kg. 2. Lahan Tanam Lahan yang akan diperuntukkan untuk menanam jagung sebaiknya dibersihkan dari gulma atau tanaman. Pengganggu dengan mengaplikasikan herbisida dengan dosa sekitar 3 L hektare. Kemudian tanah digemburkan dengan cara dibajak atau dicangkul. Setelah itu buatlah bedengan dengan lebar sekitar 25 cm hingga 30 cm. Beri jarak antar bedeng agar dapat menjadi saluran drainase atau perairan tanaman. 3. Penanaman Setelah bedengan siap, buatlah lubang tanam dengan kedalaman 3 cm hingga 5 cm dengan jarak antar lubang tanam yaitu sekitar 20 cm x 50 cm, 25 cm x 75 cm, atau 40 cm x 100 cm tergantung jenis bibit, luas lahan dan lainnya. Kemudian isi setiap lubang dengan 1 atau 2 bibit jagung. Penanaman baik dilakukan pada musim penghijan atau akhir musim penghujan. 4. Perawatan tanaman Perawatan juga perlu dilakukan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Hal yang dilakukan dalam perawatan tanaman adalah penyulaman atau mengganti tanaman yang mati atau tidak tumbuh dengan yang baru. Penyiangan gulma Pengairan dapat menggunakan model genangan, model alur furrow, model bawah permukaan subsurface, model pancaran sprinkler, atau model tetes drip. Pengairan dilakukan 5 fase yaitu fase pertumbuhan awal, tahap vegetatif, fase berbunga, fase mengisi benih, dan tahap pematangan. Pemupukan setelah pupuk dasar dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada usia tanaman 10 hari dan 35 hari. Dengan dosa sekitar 350 kg NPK, 200 kg urea SP36, dan 100 kg KCL. 5. Pemanenan Jagung dapat dipanen setelah berumur sekitar 86 hingga 96 hari setelah tanam. Dengan ciri-ciri tanaman berwarna kekuningan, tongkolnya memiliki biji penuh dengan rambut berwarna hitam dan kering. Biji tongkil ditekan sudah keras dan kering, warnanya kuning mengkilat. Inilah rahasia cara budidaya jagung berkualitas tinggi yang benar. Jangan lupa subscribe di Cipta Alami.